Selamat datang di channel ini, video kali ini kita akan membahas terkait dengan tinta lanjut dari undang-undang aparatur si penegara yang mengatur penataan dan penyelesaian tenaga honorer. Silahkan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Usai disahkannya undang-undang SN oleh DPR RI tentunya membuat para honorer itu bersuka cita. Pasalnya undang-undang SN tersebut telah memastikan bahwa tenaga honorer itu tetap bekerja di tahun 2024 mendatang. Gampak tersebut merupakan salah satu poin yang menguntungkan bagi para tenaga honorer pasca disahkannya undang-undang SN. Seperti mana diketahui bersama rekan-rekan bahwa rancangan undang-undang SN telah disahkan pada Tio Oktober yang lalu. Senada dengan hal tersebut, Minpan RB Abdullah Suaranas telah menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pengesahan undang-undang aparatur si penegara. Selain itu, pengesahan undang-undang aparatur si penegara itu membuat 2,3 juta tenaga honorer itu bisa terselamatkan. Diketahui bahwa rame kabar bahwa honorer ini akan dihapus pada 28 November tahun ini, namun pemberhentian secara massal tersebut akhirnya batal, bahkan honorer masih bisa bekerja sebagaimana mestinya hingga dengan Desember tahun 2024 mendatang. Disahkannya, rancangan undang-undang ini memastikan bahwa semuanya aman dan tetap bekerja hingga dengan tahun 2024. Lebih dari itu, ada opsi pula bahwa honorer yang akan diangkat itu disiapkan untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nantinya akan ada skema pengangkatan dan akan dijelaskan teknisnya itu secara detail di dalam peraturan pemerintah yang saat ini sementara disusun oleh Kementerian Pendayagunan Aparatur Negara yang melibatkan beberapa stakeholder terkait, termasuk dari Badan Kepegawai Negara. Nah, rekan-rekan memang berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, tenaga honorer tahun ini, sesuai dengan Rancangan, sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, memang disiapkan untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Bahkan peluang tenaga honorer untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil itu masih tetap ada, akan tetapi hanya dipersiapkan kepada para tenaga honorer yang memiliki usia di bawah 35 tahun. Dan di atas 35 tahun memang Kementerian Pendayagunan Aparatur Negara sebagaimana apa yang disampaikan oleh Menteri Pendayagunan Aparatur Negara yang berusia di atas 35 tahun memang ada skema untuk pengangkatan P3K, apakah itu P3K full time maupun P3K per waktu. Rekan-rekan demikian berita kali ini, silakan tuliskan tanggapan dan bagaimana komentar rekan-rekan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.